Siapa nak menang hadiah? Korang hanya perlu subscribe, like, comment dan share channel Berita Cikia. Dan juga peguam yang pernah mengwakili beberapa ibu kepada kanak-kanak di rumah bonda di dalam kes untuk letakkan hak. Jadi isu yang saya rasa saya terpanggil pada hari inilah untuk buat live video sedikit ini Pasal ada, saya tengok, ada banyak isu berkenaan dengan penyataan daripada pekuam. Saya sebut tu saya kesentuh sikit lah. Saya sebenarnya lama tak buat live ni, saya sebenarnya tak letih ni. Jadi kalau ada kurang-kurang untuk, kita maaf lah eh. Kita buat dulu lah, pender-pender je. Okey, satu pasal komen-komen daripada nanti saya untuk jasa kebelak. Saya sebenarnya sangat-sangat terharu, aku punya banyak masyarakat yang sangat-sangat ambil berat. Ambil berat dan nak ambil tahu dengan kes-kes jasa kebelak ni. Ada yang sendiri datang di mahkamah, ada yang sendiri duduk berjam-jam di dalam sesi, sesi apa, sesi mahkamah yang Betul lama, mata-mata nak tahu dengan lebih dalam apa sebenarnya terjadi dalam mahkamah tu. Jadi saya amat-amat rasa tergerak hatilah. Baguslah masyarakat Malaysia sebenarnya kisah tak? Masyarakat Malaysia ni kisah pasal kes bela ni. Dia memang fashion lah kes ni. Dia banyak menyentuh hati masyarakat semua. Tapi saya kena bagi satu teguran lah. Saya tengok dekat netizen, dekat online banyak yang saya faham bila marah. Kita ni marah kan? Kita marah pasal benda-benda yang just berlaku dan sebagainya. Tapi saya tengok ada komen-komen yang attack physical. Kan? Pasal attack physical OKT. Dia punya saiz badan dia sebagainya. Nak maksudnya raka lah sebagainya. Saya rasa tu tak patut buat lah. Okey. Saya nak terang sikit pasal pembunangan je lah. Sekarang pembunangan kan? Itu saya punya feel. So, perkenaan kalau kita nak buat komen apa-apa. Kita memang punya hak. Hak untuk, salah satu expression lah. Hak untuk bersuara. Meluahkan pandangan. Beri komen. Fair komen. Semua tu memang kita punya hak. Not protected by perlembagaan. Jadi, kita boleh buat komen apa-apa yang kita nak. Tapi, komen tu ada batasan lah. Batasan dia ada dua batasan. Satu batasan undang-undang. Jika komen kita itu menyebabkan fitnah. Mengajak untuk melakukan jenayah. Ataupun, apa, libel kan? Jadi, kita boleh bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam komen-komen yang kita buat. Online. Okay. Jadi, saya kalau boleh tak nak lah. Mereka yang betul-betul nak menyokong kes Bella ni. Ataupun yang nak malu tahu benar kes ni. Tiba-tiba kena label. Saya kalau boleh tak nak lah. Kan? Pasal korang dah niat hati muni memang nak bantu. Nak sokong. Tiba-tiba kena belakang kes amat. Pasal perbuang yang belakang sana. Tu memang masuk ke kes amat. Ke defamation. Jadi, saya minta be careful lah sedikit. Bila you buat komen tu. Jadi, kita kena sulam dengan, apa awak cakap? Kena sulam dengan ilmu. Jadi, bila kita komen. Bila kita buat fair komen. Kena berhati-hati. Tapi, teruskan komen. Tapi, janganlah fokus kepada benda-benda fizikal. Body shaming sebagainya. I think that's not right lah. Kerana, dia akan downgradekan kita punya mesej. Sebagai orang yang nak beri mesej. Kita jangan, jangan kita cermarkan mesej kita dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Okey. Jadi, tapi teruskan. Buat commenting. Mengambil tahu. Mengambil kira sebagainya. Saya rasa tu benda tu bagus. Itu yang saya kena komen sikit lah. Pasal, pasal komen-komen itu sebagainya. Tapi, lagi satu saya nak komen. Ini pasal, pasal ada, ada peguam pula. Yang bawa keluar. Exhibit. Penyataan. Saya pindah dalam mahkamah. Dia start track dekat Twitter. Dia bawa keluar benda tu. Okey. Ini memang saya kena komen sikit. Saya tak boleh nak biar. Okey. Bila dia bawa keluar, kemudian dia punya ujian dia tu mengatakan bahawa, oh, yang netizen-netizen ni pun cakap macam-macam. Okey. Saya kena cakap sedikit lah. Saya kena bagi pandangan saya. Council, you pukuam. Tak. Netizen ni public, dia ada hak untuk bercakap untuk self-expression under constitution. Selagi tidak melanggar landas undang-undang, libel ataupun apapun lain. Kita ni peguam. Kita punya self-expression tu are limited by LPA and rules of conduct and ethics. Macam mana you boleh samakan diri you dengan netizen? Macam diri, aduh, saya memang tengok teruk sangatlah you punya statement. You start live and then you buat Twitter. What is this, council? I don't understand. And then bila you start macam tu, I tak faham lah. Because, okay, I, okay, your conduct in the court tak ada masalah lah. Kita buat kerja. Normal lah, kita buat kerja. Memang kita punya, kita punya function dalam court tu, memang kita kena cross. Itu tak ada masalah. Tapi, you tak bolehlah bawa keluar kerana bila dalam court, you cross, kita ada advantage. Kita sebagai peguam, chief examination, cross examination, bila kita cross dalam kes pembelaan, kita ada advantage. Kita train. We are train to do this. Ini makanan kita. Saksi adalah saksi yang seorang umur yang rendah. Umur budak lagi. Haa. Lepas tu, you janganlah bawa. Memanglah, okay, dalam court, bila kita, kita memang kita akan createkan doubt. Memang tu kerja kita. Saya faham, tak ada masalah benda tu. Dalam court, you buatlah apa you nak buat. I pun tak nak kacau, you conduct, you may tire. You conduct, you may examination. Tapi, isu dia, you kena ingatlah. Nah, mahkamah membenarkan court examination tu kerana macam betul you cakap tu. Di mana, court examination ni dia benarkan kerana untuk mahkamah melihat bagaimana saksi menjawab ataupun menegakkan kebenaran dia apabila dia soal balas. Apabila dia punya kecetakannya dicabar. Untuk mahkamah dan hakim, eh. Untuk mahkamah dan hakim untuk menilai fakta-fakta yang dinyatakan oleh saksi. Apabila dia kena cross, mahkamah dan hakim yang akan nilai. Dia yang akan nilai. Ni adalah untuk mahkamah. So, kita sebagai peguam, kita akan balas. Kita akan cross. Yang tugas kita untuk cross tu adalah untuk meniklukan keraguan. Dari segi-segi fakta dan sebagainya. Okey, jadi mengikut undang-undang, saksi memang kena jawab soalan kita. Kita tak boleh tak jawab. Okey. Jadi, bila dalam keadaan macam tu, bila undang-undang membenarkan benda tu, maksudnya kita ada advantage terhadap saksi. Saksi tak boleh lari. Saksi kena jawab. Okey. Untuk, kalau you buat foreseeking of truth ataupun mencari you punya, yelah, untuk membenarkan is to allow the court, allow the judge to find the truth lah. Maka kita ni officer of the court. In which we, the reason kita buat cross ni is to, is to allow the court to find, buat dia punya finding. Itu important lah. It's very important. But bila you bawa keluar, faham tak? Bila you bawa keluar, apa benda tu? That, that, diary. Eh, come on lah. Come, 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 come. Apa pun, dia mengarut siapa. You buat macam tu. Macam, kita semua biasalah. Kita conduct trial, kan? Normal lah. Kerana dah saksi, I pun pernah conduct trial, apa, saksi, no, no, case, statutory rape, semua. Memanglah kita nak create doubt tu. Tapi takkan nak bawa keluar apa yang kita ada dalam tu? Apa mengarut tu ni? Benda tu, bila you bawa keluar, you create, you create a discussion on the character of the witness dan tidak diperlukan kerana all the information of the character of the witness should be discussed within the court. Apa benda yang kat luar ni, trial by media ni, it's not our concern. Kalau you rasa tak puas hati, lah, mungkin kena ajar sikit you buat kerja kot. Kalau you tak puas hati, kan? The way how, how, apa, the media buat, you buat lah gag order, you apply lah. Bukannya tak ada kita sebagai lawyer. We have, we have the discussion. You advise kat your client, oh, ni tak boleh lah kita buat trial by media, maybe kita kena buat gag order. Go in court lah apa benda you bawa pergi. Eh, sorry lah, emotional sikit pasal saksi tu muda. The saksi is very young. Kita ada advantage. We have all the advantage against the saksi. And dia kena jawab you punya soalan. And then you bawa keluar, I cakap kalau memang hakim akan bantai you, guarantee lah. Hakim akan bantai you. It's quite ridiculous lah. I pun tak faham. Okay. Okay, again, itu je. Itu je lah. That's the only thing that Okay. And again, I cakap, again for the netizen pun, you kena beringat lah. Bila you nak buat komen tu, jangan lah sebalik fizikal. Eh, jangan. Nanti kan kita saman. Ha. Diorak di other side, ni suka saman, kita nak. So, jangan. Jangan, apa, don't play the game. Be careful. Janganlah sampai you pun kenal. Kita nak elakkan daripada tu. Okay. And then, tapi teruskan. Teruskan dengan menulis. Teruskan. That is very good. I am, I am, I am, I am, I am berterima kasih pasal banyak orang kisah pasal benda ni. So, hopefully, daripada this tragedy that happened from this bibit hitam yang terjadi ni, akan timbul satu, apa orang cakap, akan timbul satu silver lining lah. Hopefully. In which, maybe we can ask further question. Kita boleh bertanya lagi mengenai isu-isu, bagaimana perkara ni berterjadi ni. Dekat mana masalah ni yang berlaku dengan akta. Tapi, this one, kalau you nak to discuss lagi pasal isu ni, saya tak terkejut lah. Because akta-akta yang sedia ada ni pun dah tahu berapa dah. Tak pindah-pindah. Memang ada kehukuman kat situ. But if you want to discuss further, maybe we can to discuss lain lah. But, so far tu je lah on the issue. Okay. Untuk tambah nilai, oh tu tambah nilai nanti. Kalau ada time, I nak buat satu update of the political precedent pasal, ni dia panggil extrajudicial. I ajar sikit lah kalau ni ada extrajudicial notice. Member of the court have to be careful in making extrajudicial notice. Statement. Extrajudicial. You kena buat statement dalam dalam court sahaja. Teruk lah, teruk lah. hopefully you learn your lesson lah. And then, I pun sebenarnya sekan juga. Nak sound-sound lawyer lain kan masa kita bukan perfect. Tapi, have to lah. Benda ni, you janganlah bawa ke media. Ridiculous lah kau se. It's ridiculous. Ridiculous. You bawa something with that. Dalam court, you bawa keluar. It's quite ridiculous lah. So, hopefully, I rasa lah. Confirm, I rasa hari ni, Hakim kalau dah tahu ni memang dia akan maki you bila-bila lah. Guarantee. And I hope you learn your lesson lah. Okay. So, I think that's it lah kerana ni because I rasa benda ni kena kena tegur sikit lah. Okay. Alright. That's it. That's it lah kalau dua orang yang terbaik untuk apa ni, untuk case Bella. And, cumalah last I punya reminder tu bila comment tu be careful sikit lah on your comment tu. Masalah satu undang-undang. Satu undang-undang ni mana, jelah tak nak kena fitnik lah bila-bila-bila-bila. Lagi tu ethics lah. Janganlah kita cakap boleh bukan-bukan. Kan? Dia akan downgrade your message. Kita kena riskkan kita punya jangan jadi low-class. Don't become low-class. Become better. Better. We have to be better. Alright. I think that's it lah. So, hopefully benda ada manfaat. Dan harap ada lah orang tengok benda ni iPhone lambut. Tak pernah buat live tu first time ni. So, hopefully ada lah manfaat dia. Thank you so much. Jangan lupa subscribe. bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.